Ombak besar setinggi 6 meter menerjang pantai selatan Kabupaten Kulonprogo. Terjangan ombak merusak fasilitas umum seperti bangunan tempat pelelangan ikan dan tempat parkir kendaraan. Meski sudah berlangsung sejak beberapa hari, ombak pantai selatan Kabupaten Kulonprogo mulai pantai Trisik sampai pantai Congot masih tetap besar. Ketinggian diperkirakan mencapai 6 meter. Akibatnya sejumlah warung milik warga rusak beserta isinya. Bahkan meja dan kursi hilang terbawa ombak ke tengah laut. Sementara fasilitas umum seperti kamar mandi dan toilet roboh dan juga hilang terseret ombak ke tengah laut. Karena besarnya ombak, tempat pelelangan ikan atau TPI dan tempat parkir kendaraan rusak. Padahal jaraknya dengan bibir pantai relatif jauh. Meski demikian tidak ada korban jiwa dalam bencana alam ini. Kemarin malam kan sejak sore itu ombaknya sudah besar. Sekiranya sekitar 3 meteran lah. Dan pada malam harinya sekitar jam 11 malam itu kan istilahnya pasang lah. Jadi ombak sampai dua ratanaga sesana. Itu abrasi sendiri itu sejak dua tahun terakhir memang cepat sekali ke arah utara ya. Udah 50an meter lebih itu. Ini kebetulan pas ombak besar, ombak pasang dan ada abrasi yang sudah mengkhawatirkan. Jadi bangunan TPI, bangunan konservasi penyuh, bangunan masyarakat yang untuk dilabunan mati di Cik juga terancam. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, tim SAR setempat terus disiagakan di sekitar pantai selatan. Meski ombak tinggi, sejumlah wisatawan tetap nekat berdatangan. Namun diminta lebih berhati-hati. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, Ainews, melaporkan.